Intro Sebelumnya saya mengupload video Mana yang lebih bagus dipakai untuk panen sawit Egrek mesin atau egrek biasa Dan banyak sekali komentar dari geng-geng semua Satu tahun kemudian tangan kena struk Gara-gara kena getaran tiap hari Lebih enak pakai egrek biasa lagi cepat Walaupun sedikit menggunakan tenaga Pakai mesin ada asapnya Merusak tubuh dari dalam Lebih praktis manual Soalnya penjagaan peralatan tidak kece Manual lebih cepat Saya sudah coba yang mesin agak lambat Resiko pakai mesin banyak Harus pakai minyak Beli alat mesin lebih mahal Kerusakan lagi Mending manual Biarpun capek tapi hemat Kecil resiko Itulah beberapa komentar dari geng-geng semuanya ya Dan kebanyakan yang bilang itu Kalau menggunakan egrek mesin atau dodos mesin Bukannya mempermudah pekerjaan Tapi malah memperlambat Dan juga bisa merusak tubuh Terus harga mesinnya mahal Ditambah biaya perawatan Seperti bensin Atau segala macamnya Jadi makin susah katanya ya Tapi ada juga yang bilang Kalau kita sudah mahir pakai mesin Kita tidak mau pakai egrek manual lagi Karena kalau kita sudah mahir Sudah betul-betul Paham cara kerjanya Enak dipakai katanya ya Tidak menguras tenaga Kalau yang sudah biasa Atau yang sudah mahir ya Tapi itulah Kita kembali ke komentar yang tadi Kalau pertama harga mesinnya mahal Terus biaya perawatannya atau biaya operasinya Seperti bensin Dan penjagaannya juga harus betul-betul dijaga ya Kalau hujan harus dikasih teduh Jangan sampai kehujanan Nanti rusak Tidak seperti egrek biasa Kalau hujannya simpan saja Kita yang berteduh Kalau ini egreknya harus berteduh dulu Baru kita Tapi sebenarnya dari kedua alat ini Egrek mesin atau egrek biasa Dari keduanya itu Masing-masing memiliki kelebihan Dan kekurangan pastinya ya Yang pertama egrek mesin Kelebihannya itu ya Kita tidak terlalu menguras tenaga Kalau menarik pelepah ya Karena bukan kita yang menarik Tapi mesinnya yang bekerja Tetapi kekurangannya Yaitu Banyak kekurangannya ya Walaupun mesin Tetap saja membutuhkan tenaga manusia Untuk mengoperasikannya Dan juga Biaya operasionalnya Lebih mahal Dibandingkan egrek biasa Dan ada juga yang bilang Merusak tubuh dari dalam Karena berasap dia ini Dan bisa bikin Struk tangan Karena getarannya Ada beberapa yang berkomentar Seperti itu ya Dan untuk egrek biasa Kelebihannya ya Lebih efisien Kerja lebih cepat Tidak ribet Tidak ada biaya operasional Pokoknya langsung pakai saja dia Tidak pakai bahan bakar Atau bensin Biarpun kena air Tidak apa-apa Kalau hujan ya Kehujanan saja Dan kalau untuk kekurangannya Egrek biasa sih Saya rasa Tidak ada sih kekurangannya Kekurangannya ya Dari kita sendiri saja Bagaimana menurut anda geng Apa kekurangannya Egrek biasa kira-kira Coba tulis di kolom komentar Jadi setiap orang pasti Memiliki pandangan Atau pendapat Yang berbeda-beda Tentang kedua alat ini ya Ada yang suka pakai mesin Ada yang tidak suka Ada yang suka pakai egrek biasa Ada yang tidak suka Jadi berbeda-beda ya Tergantung selera masing-masing Oke geng Cukup sekian dulu Untuk pembahasan kita kali ini Kalau ada kekurangan Atau pembahasan saya kurang lengkap Tentang kedua egrek ini Silahkan tambahkan di kolom komentar Oke geng Salam Tandan Berduri Sampai jumpa